Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dalam program Sakinah Yang mengangkat sosok perempuan inspiratif Dalam berbagai bidang Kali ini bersama saya Nuling Hairani Sebagai orang tua Tentu ada pernah mendongeng Karakter anak Cara langsung ataupun tidak langsung Dipengaruhi oleh cerita yang pernah Dia dengar selagi dia masih kanak-kanak Apakah mendongeng hanya sebagai Pengantar tidur atau ada misi Di balik itu Bintang Tamu Sakinah kali ini adalah Seorang guru TK Yang juga pendongeng Langsung saja kita Hadirkan Mbak Dini Kurniasih Assalamualaikum Mbak Dini Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Dini Oke saya lihat ini ada Boneka-boneka Sebagai bahan untuk mendongeng ya Oke langsung saja Sudah berapa lama Mbak Dini berkecimpung Dalam dunia dongeng-mendongeng ini Kebetulan kalau untuk Dongeng sendiri Saya sebetulnya memang Udah dari masih remaja Udah suka ya Cuman memang Terus kebetulan profesi saya sebagai guru Juga Akhirnya banyak saya mengedepankan Dongeng untuk anak-anak Tapi untuk terjun langsung ke dunia Dongeng ini sendiri Full 100% ini kita Sekitar setahun yang lalu Setahun yang lalu Baru mulai Baru mulai Setahun yang lalu Tapi Mbak ini sudah Memenangkan Lomba dongeng tanpa alat Di For Seni IGTKI Ikatan guru TK Seluruh Indonesia Iya betul Padahal baru satu tahun Bagaimana bisa begitu Mbak? Karena memang saya suka dongeng ya Terus memang berapa kali seleksi Mulai dari tingkat Berapa sekolah Di wilayah kami Kemudian tingkat kecamatan Saya masuk lagi Ketingkat Wilayah Jakarta Pusat Kemudian sampai akhirnya Saya menang lagi di tingkat DKI Memang Akhirnya saya mengharuskan Supaya belajar dongeng Nah dari situ memang Untuk ke diri sendiri Betul Jadi selain untuk persiapan Perseni nasional Saya memang cari ilmu Cari Aduh kemana ya Saya harus belajar dongeng Nah akhirnya memang Setelah saya dapat Dari beberapa teman Gini loh ilmunya Nah itu ya saya praktekan Dan kemarin memang Di Perseni IGTK Nasional Yang baru saja Berlangsung Di Jakarta ya Di Jakarta tanggal 30 Desember Akhirnya saya bisa membawa Pulang piala Untuk DKI Jakarta Iya pialanya ya Iya betul Apa sebenarnya Mbak Yang menarik dari mendongeng? Yang menarik Saya senang Kalau waktu saya dongeng Itu saya melihat Anak-anak ya Melihat Saya lihat ekspresi mereka Saat saya cerita Tertarik gitu Bener Kalau saya Cerita saya lucu Mereka tertawa Terus saat Saya cerita Sedih mereka ikut hanyul Saya lihat ekspresi mereka Saya suka Lalu saya juga Suka masuk ke Dongeng ini Karena apa? Di sini kita juga Menanamkan nilai-nilai Ahlak untuk anak-anak Budi pekerti Nah itu memang Itu yang saya suka Bagaimana awalnya Mbak Dini Mbak Dini ini kan seorang guru TK ya Jadi awal mula Mendongeng itu untuk anak-anak Di kelas Dalam rangka Memang ada Ada salah satu Pelajaran mendongeng Di kelas Atau Salah satu cara untuk Mengikat penonton Eh maaf Mengikat Anak-anak Kalau di TK Memang mendongeng ini Termasuk salah satu Metode ngajar Jadi memang karena Karakter saya memang suka Saya senang Kalau anak-anak Gimana ya Kalau mereka lagi Riwa gitu kan Gimana caranya mereka Saya bisa narik Minat mereka Saya biasanya sudah pakai boneka Akhirnya Dalam beberapa hal Termasuk dalam pelajaran Yang mereka Anak-anak itu juga Susah banget ya Kalau untuk berhitung Masuknya susah Saya pakai alat peraga Misalnya saya Saya pakai boneka Hei anak-anak Hari ini Kita akan belajar Berhitung dengan Pak Singa Saya bawa tuh boneka singa Ayo Siapa yang suka Kan anak-anak yang lagi Lari-leri yang Ortamitas lihat ke sini Gitu Tertarik Betul Jadi kalau saya Nggak pakai metode Yang kayak Saya narik minat mereka Mereka udah Males banget Kalau cuma yang Anak-anak masuk kelas Gitu Nggak tertarik Betul Tapi memang dari dongeng Saya bisa masukkan Ya pelajaran matematik Atau saya mau belajar Membaca Saya bisa masukkan ke situ Jadi profesi Mbak Dini ini Bisa dibilang apa? Guru TK atau pendongeng? Mereka pure mind Mbak Iya sebetulnya saya tuh Udah jadi guru TK tuh Udah lama ya 22 tahun Saya berkecimpung Di dunia anak-anak Di kelas Tapi pure saya Sekarang juga mencintai Dongeng Sejak saya memang Wah ternyata Banyak sekali manfaat Yang saya bisa dapatkan Dari dongeng Jadi memang Profesi sehari-hari Saya sebagai Seorang guru TK Tapi juga sekarang Ditambah lagi Tugas dongeng keliling Kemana-mana Guru TK nya sudah Puluhan tahun Puluhan tahun Masih terlihat awet muda sekali Mbak Amin Saya gak percaya Udah 22 tahun jadi guru TK 22 tahun Kemudian mendongengnya Satu tahun Begitu Apakah sudah terbiasa Di dalam keluarga sendiri Mbak Dini ini mendongeng Untuk anak-anak Saya udah biasa ya Jadi saya mau tidur aja Atau ada waktu-waktu tertentu? Kalau yang buat Saya ada full di rumah Itu kapan aja Saya bisa masuk Saya masuk Saya lihat misalnya Anak saya lagi keasikan Main games Gak waktu tidur Saya bisa masuk Kok ini Kalau disuruh Ayo dek Sekarang Waktunya mandi Terus dia gak mau mandi kan Yaudah Saya ambil boneka Sambil udah saya ajak Bercakap-cakap Tentang Apa binatang yang males mandi Nanti akhirnya jadi Seperti apa Jadi saya masuk Memang di segala suasana Jadi selalu ada tujuan Sebenarnya Di balik mendongeng Tidak asal mendongeng mbak Betul Mendongeng itu bisa dipelajari gak sih mbak? Sangat-sangat bisa ya Bisa Dengan segala mimik Suara Betul Intonasi Begitu ya Itu kan agak susah ya Jadi sini Suaranya harus berat gitu Sangat bisa ya Bisa dipelajari Seperti saya awalnya juga Gak tau gimana sih Saya mesti mendongeng gitu Tapi setelah saya lihat Kak Awam Dengan berbagai macam Intonasi suara Yang bisa berubah-rubah Terus saya lihat Kak Iman Surahman Saya lihat beberapa pendongeng Akhirnya saya bisa Oh begini tuh caranya dongeng Jadi memang Bisa dipelajari Apa-apa yang Bisa dipelajari itu Dari sisi mana? Misalnya gitu Misalnya dari mimik wajah aja ya Kita kalau biasanya Saya waktu belum pandai dongeng Saya dongeng Alurnya begitu-begitu aja Lurus aja mungkin Cuma seberapa suara gitu Sampai sekarang Semun saya memang Belum mahir di suara gitu Cuma akhirnya saya bisa Membelajari Oh gini toh Kalau misalnya mimiknya Lagi seneng Kita gini-giniin Kayak gimana gitu kan Terus lagi sedih Saya belajar itu Itu biasanya dari Baca buku Buku cerita Sambil ngedongeng Atau benar-benar ngedongeng aja Jadi udah Istilahnya udah hatam gitu Udah gak baca cerita lagi Kalau untuk bercerita Di depan anak-anaknya Baca buku sih iya Baca buku untuk referensi Aku mau dongeng apa sih Apa sih pesan yang mau kita bawa gitu Tapi kadang-kadang kita lagi jalan kemana Tiba-tiba ada panggilan Kak tolong ya Dongeng disini gitu Dan saya Kalau saya gak bawa alat peragah Saya bisa pakai apapun yang Ada di sekitar kita gitu Tapi memang kalau misalnya Alat sekitar kita pun tidak menunjang Biasanya saya pakai Gestur tubuh Mimik wajah Dan itulah yang akhirnya Mbak Dini menangkan kan Iya betul Tanpa alat Tanpa alat Tanpa peperti pendukung Betul Jadi sebenarnya Tanpa alat pun kita bisa Cuma mungkin akan lebih menarik Kalau dengan alat peraga ya Dengan alat peraga ya Menarik memang tergantung ya Macam-macam yang dongeng Yang saya pelajari Kalau memang dengan alat peraga Kita memang gak terlalu banyak Suara Eh suara sih iya pasti Tapi maksudnya Perubahan suara bagaimanapun Saya gak terlalu harus Kerja keras gitu Terus gestur tubuh Juga mimik wajah Gak terlalu kerja keras Karena kita dibantu oleh alat Tapi kalau memang kita Gak bawa alat Otomatis kita akan Bekerja di suara Di mimik wajah Di ekspresi Di gestur tubuh Kita main semua Kuncinya apa sih mbak Untuk sukses mendong Kuncinya apa ya Harus apa ya Bawel gitu ya Maksudnya banyak Banyak cerita gitu Maksudnya orang pendiem Bisa gak sih mendongeng Bisa aja Bisa aja Ayah saya tuh termasuk pendiem Tapi saya Sampai sekarang Saya seneng banget Saya ingat cerita-cerita Ayah saya waktu saya kecil Tentang ikan mas ajaib Saya ingat Ayah saya tuh memang Bukan yang bawel sebetulnya Jadi bisa Bisa banget ya Kalau mbak Dini mau mendongeng gitu Itu ada yang nyiapin naskahnya gak Atau nyiapin sendiri Saya nyiapin sendiri Gimana caranya Karena saya juga sering membaca buku Gitu kan Jadi memang Kadang-kadang terlintas Yang pasti gini Ilmu dongeng itu Apa sih Tema apa yang kita akan bawa Jadi memang gak semua tema Akan kita Kita Mainkan gitu Jadi kalau misalnya Oh iya Saya mau bercerita Ke anak-anak tentang kebersihan Tapi anak-anak kan Otaknya juga masih sangat kecil Jadi kita ambil kebersihan itu Temanya luas Oh iya kebersihan apa nih Yang kita mau ambil Apa lingkungan Ada skripnya begitu Skripnya enggak sih ya Jadi benar-benar keluar Benar-benar keluar Murni Apa Kadang-kadang walaupun ada Misalnya kayak kemarin Lomba dongeng itu kan Saya harus pakai skrip saya Bikin sendiri kan Itu harus karya sendiri Tapi tiba-tiba Di waktu dongeng Tiba-tiba terlintas apa Nah itu Di luar dari naskah Oke Nanti di segmen kedua Saya mau tanya Bagaimana perkembangan Pengaruh ke anak-anak Dari mendongeng ini ya mbak Bentar lagi Kami akan segera kembali Selas dengan berikut ini Kembali lagi pemirsa Di program sakitnya Bersama Neneng Hairani Dan mbak Dini Seorang pendongeng anak Tadi kita sudah bicara Latar belakang Awal mulang mbak Dini Mendongeng ya Dan apa Yang menjadi tujuannya gitu Bahwa Mendongeng itu bukan semata-mata Untuk Sebagai pengantar tidur gitu ya Tapi ada misi di balik itu Memberikan Sehat Memberikan ajakan Begitu ya Lalu sekarang saya mau tahu Apa pengaruhnya ke anak-anak Pengaruh Perumbangannya gimana mereka Setelah Setelah mereka denger Dongeng Gitu ya Saya pikir memang bagus ya Pengaruh ini Karena memang Kalau anak-anak Kalau denger nasihat kita Sudah bosan ya Di sekolah Sudah dinasihatin guru Di rumah Dinasihatin lagi Sama guru Jadi memang Kalau kita Berikan Dengan dongeng Cara yang kreatif ya Insya Allah Anak-anak juga akan merekam Itu akan terekam Gitu Jadi kayak anak saya aja Yang udah kayak males mandi Atau Dia waktu itu gak suka sayur gitu Jadi saya bilang Gimana caranya Biar dia suka sayur Biar saya omongin Ini 4 tahun umurnya Jadi Saya pasti Pakai boneka Gimana caranya Kalau kamu Tidak suka sayuran Nanti kulit kamu Akan menjadi Bersisik Seperti ular Gitu Nanti ada apanya Lama-lama dia juga Oh iya Akhirnya dia suka Terpengaruh akhirnya Benar Itu memang karena Anak-anak juga Bisa merekam ya Saat-saat itu ya Masa golden age itu Mulai kita Mulai dari anak itu Sampai umur 5 tahunan Jadi kalau memang Kita berikan Dongeng kepada anak Dengan menanamkan Nilai-nilai Etika atau pesan Apapun Insya Allah Mereka rekam Dan dampaknya juga Gak saat itu sih mbak Dampaknya biasanya nanti Kadang ada Ada beberapa riset yang mengatakan Sekitar sampai 20 tahunan Juga akan bisa terlihat Jadi Saat yang baik Untuk mendongeng itu Sebenarnya bisa kapan aja Gak harus tidur ya Bisa kapan saja Tapi memang waktu tidur Saya pikir memang Adalah yang paling baik Sebelum dia tidur ya Karena memang Masa-masa dia antara Setengah sadar lah Antara dia mau tidur Dengan dia yang memang Udah ngantuk banget Saat yang kepat Betul Kita masukkan Masukan nasihat-nasihat Itu biasanya akan terkam Betul Jadi saya ingat tadi Mbak Dini bilang Kita mau masukkan Nasihat atau ajalkan Dengan mendongeng dengan mimik Yang akan mereka ingat terus Jadi saya punya pengalaman Anak saya di sekolah Diajarkan Cerita Nabi Muhammad Cara gurunya atraktif sekali Dan di rumah Dia menceritakan kembali Kepada saya Dengan bagaimana Cara gurunya itu Bercerita Dengan ekspresi Dengan suara Jadi memang Tertanam begitu Di pikiran mereka ya Iya betul Dan nanti akan Terbawa gitu Sampai mereka dewasa Iya betul Akan mengingat Kisah-kisah itu ya Benar Benar sekali memang Saya juga ingat Anak saya waktu Yang kedua ini Dia pernah suatu hari itu Dia masuk ke kamar Mama papa mau dengerin gak Aku mau cerita Cerita apa Rupanya cerita yang Diceritakan oleh gurunya Kita dengerin Oh anak TK bisa ya Benar 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 Dan itu memang Sekarang juga udah Besar dan Dia masih ingat Mama yang masih ingat gak Akunya juga udah lupa Tapi dia Ternyata yang mendengarkan Malah memang Sampai sekarang masih ingat Jadi kalau Mbak Dini Mendongeng itu Ceritanya gak mesti Kisah Malik Undang Jakarta Arup Ataupun kita kisah nasional Internasional juga Iya Jadi kan Anak kan sekarang masih suka Prinses gitu kan Tapi memang Gimana baiknya Cerita-cerita itu tadi Kita tarik benang merahnya Jadi jangan sampai Anak salah Mengartikan Apa sih Isi dari pesan Moral yang kita Bawakan Biasanya favorit mereka Apa sih Cerita apa Kalau selama pengalaman saya Saya cerita apa aja Mereka semuanya Ada yang Besoknya Guru Kita cerita yang kemarin lagi dong Anak tuh begitu mbak Begitu juga gak Kalau di TK Kalau di TK Kalau yang kayak gitu Mbak Minta diceritakan lagi Tapi biasanya Orang tuanya yang akan Bu cerita apa sih Sama anak-anak saya Kok anak saya bilang Mama ceritanya seperti ini Kayak misalnya tentang ayam jago Yang mau usaha Dia harus bisa berkokok Kayak gimana sih bu Akhirnya si anak Kadang-kadang ada yang lupa Terus ibunya yang nanya Emang ibu cerita apa Gitu Jadi sebenarnya Mendongeng itu Lebih baik mungkin Kalau kita sekarang sendiri Sesuai dengan kebutuhan Yang ingin kita sampaikan ke anak Gitu Jadi seperti tadi Kalau anak males madi Kita mengarang cerita gitu Iya Seperti itu ya Tapi kadang-kadang juga Saya juga Kayak cerita-cerita Tradisional gitu Kan banyak juga teman-teman Dari pendongeng Atau teman-teman saya yang lain Ngapain sih Mendongeng itu hanya akan Membodohi anak gitu Ada yang seperti itu Saya tanya Kenapa membodohi anak Kok bisa menilai seperti itu gitu Enggak seperti Saya waktu kecil Diceritakan tentang Kansil dan guaya Dia bilang gitu Sampai sekarang Saya terekam Bahwa kansil itu adalah Binatang yang Suka membodohi orang lain Suka licik Suka menipu Sebagian macam Saya bilang Nah ini lagi Balik kembali Ke si pendongengnya Bagaimana cara dia menceritakan Betul Kalau saya Saya terus serang Pernah juga Saya cerita ke depan anak Tentang kansil dan guaya Tapi benang yang merah Saya tarik di sana adalah Bukan masalah kelicikan Yang saya angkat Tapi yang saya angkat adalah Dimana saat kansil itu Terdesak Suatu masalah Dia mampu berpikir Bagaimana caranya Saya harus keluar Dari permasalahan ini Akhirnya dia suruh Yang kayak Buaya-buayanya Berjajah Berbaris Dia melompati Jadi saya tekankan Sama anak-anak Nah anak-anak Itulah Allah memberikan Kepada kita Otak Pikiran Yang memang harus Kita gunakan Jadi saat kita Terdesak Jangan Jangan jadi Putus asa Atau jangan Timbul rasa takut Tapi kita coba Untuk tenang Kita coba untuk berpikir Gunakan Akal dan otak kita Yang diberikan oleh Allah Untuk bagaimana kita Mengatasi masalah tersebut Jadi menang merahnya Seperti itu Jadi sebenarnya Dari mendongeng itu Kita sebagai orang tua Harus pintar memilih Bagaimana Dari sudut pandang mana Sebaiknya kita Menyampaikan Sebuah cerita Kepada anak Betul sekali Jadi kita harus tahu dulu Ini Makna ceritanya Apa sih Tujuannya apa Benar Benar Harusnya seperti itu Itu harus seperti itu Tapi kalau kita Nggak bawa Aku mau Dongeng tujuannya apa Asal baca Pesan yang dibaca Apa Kayak Pinocchio Nanti kalau kita salah baca Kita nggak tarik Kesimpulannya Anak Hati-hati loh Kalau bohong Nanti hidungnya panjang Nah saat dia lupa Hidungku nggak panjang Berarti Nggak apa-apa nih Sekali bohong Besok-besok Dia malah bohong lagi Atau bahkan Orang tua ketika anaknya bohong Hawat Nanti hidungnya panjang Seperti Pinocchio Apa maksudnya Gitu ya Iya bisa jadi Seperti itu Memang dari kita Orang tuanya Yang harus memberikan Kesimpulan akhir Lalu kemudian Kalau misalnya Kita membaca buku cerita Atau buku dongeng Anak-anak itu Ketika mau tidur Mereka selalu Minta dibacain cerita Begitu Sebaiknya Kita membacakan cerita Atau Biarkan mereka membaca sendiri Tergantung usianya juga Jadi sebaiknya Usia berapa aja Kalau memang usia-usia Masih 3 tahun 4 tahun 5 tahun Biasanya mereka Lebih suka Lihat buku ya Lihat gambar Karena memang Kalau dongeng itu kan Gini mbak Dia kan nggak cuman Menyerap Informasi dari kita Tapi dia juga Harus Berfantasi Mengimajinasikan Apa sih Cerita kita Gitu kan Dan kadang-kadang pada usia-usia 3 sampai 5 tahun itu Memang Masih Masih samar ya Oh ini ceritanya tentang apa sih Tentang peri-peri Istananya seperti apa Tapi kalau misalnya kita pakai buku Mereka juga lihat gambar Jadi bisa membaca gambar Tapi kalau untuk usia-usia SD Mereka juga Imajinasinya udah semakin berkembang Jadi kadang-kadang tanpa buku pun Mereka Kita cerita seperti apa Mereka yaudah Nerima aja Kadang kan karena mungkin Mereka ingin diperhatikan orang tua Ingin kebersamaan dengan orang tua Yang seharusnya sudah bisa membaca sendiri Membaca buku cerita sendiri Begitu suka minta dibacain sama orang tua Iya betul Betul sekali Kalau yang seperti itu Memang Ya inilah Tertariknya ya Kita jadi orang tua juga Apa ya Hubungan orang tua sama anak juga jadi erat Bisa kan orang tua udah sibuk yaudah gitu Anak cuma dibelikan buku Tapi dengan anak Baca sendiri gitu Padahal harusnya ada bonding Betul Oke nanti di segmen ketiga Saya mau tanya Mbak Dini Mau melihat bagaimana cara boneka Siapa tadi namanya Mbak? Sisi Bagaimana Sisi bercerita Di segmen ketiga ya Oke pemirsa Sakinah Saya dan Mbak Dini Nanti akan kembali di segmen ketiga Ingin melihat bagaimana cara Mbak Dini Ketika mendongeng di hadapan anak-anak Klub Samson berikut Kembali lagi bersama saya Nuning Hairani dalam Sakinah Bersama Mbak Dini Di segmen ketiga nanti Terakhir saya akan mencoba menantang Mbak Dini Untuk membuktikan kepiawannya dalam mendongeng Nanti ya Mbak terakhir ya Mbak Oke Sekarang saya mau tanya lagi Jadi tadi di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa Mendongeng untuk anak ini adalah seperti memberikan nutrisi begitu ya Lalu apakah dari kebiasaan Mbak Dini mendongeng untuk anak-anak ini Mereka jadi lebih berubah begitu Masuk kelas mungkin jadi lebih gampang Jadi gak perlu di mendongeng lagi Besok-besok mereka sudah masuk gitu Apa ada perubahan positif yang kelihatan begitu? Beberapa kali sih memang iya ya Kalau memang saya juga suka mendongeng di kelas gitu kan Tentang kedisiplinan atau tentang apa Otomatis mereka juga langsung menangkap Dan memang akan menjadi suatu kebiasaan Bahwa mereka harus berubah Merubah sikap perilaku Karena memang saya selalu ingatkan Kamu lupa ya kemarin ibu cerita apa gitu Jadi mereka yang dari tadinya juga Yang melanggar kedisiplinan Terus saya ingatkan Nanti malu loh sama tokoh yang kemarin diceritakan Mereka otomatis jadi yaudah berubah gitu Pernah gak misalnya gini Mereka tidak mendengarkan perintah Begitu dari ibu guru Lalu mbak Dini bilang Nanti ibu guru gak cerita lagi loh Nanti ibu guru gak dongeng lagi loh Gitu gak pernah gak? Enggak sih ya Enggak ya? Enggak gak pernah Karena memang pokoknya kalimat tidak Tidak-tidak memang harusnya dihindarkan Jadi seharusnya adalah? Nanti kalau misalnya belum Kalau biasanya diganti belum ya Kalau memang anak-anak gak bisa diam Nanti ya hari ini mungkin ibu belum mau cerita gitu Jadi memang tidaknya dihindarkan Sebenernya sih maksudnya kesana-sana juga gitu Mbak Dini ini ada background psikologi? Saya dari IKIP memang kebetulan ya Tapi sebelumnya memang dulu saya berasal dari SPG jurusan TK Yang memang kalau ilmu psikologinya memang udah dikasih Menikmati sekali seperti yang menjadi guru TK ya? Sangat Sangat ya Makanya jadi awet muda seperti ini mungkin karena bergaul dengan anak-anak Iya kak Amin deh Kalau misalnya ada masalah pribadi begitu Lalu di depan anak-anak Jadi malah lupa atau malah makin stress? Kita profesional aja ya Memang masalah pribadi kadang juga banyak gitu Tapi kalau udah ketemu sama anak-anak ya hilang lah semuanya Karena mereka mana mau tau masalah kita gitu kan Jadi memang kalau misalnya saya sebagai gurunya juga udah murung Otomatis atmosfer kelas yang ada di situ ya gak ceria lah Terbawa auranya Pernah gak mbak Dini lagi cerita? Lagi mendongeng? Persiapan sudah matang nih? Udah bawa petengkapan dongeng, peraga Lalu tiba-tiba ditinggalkan sama penonton kecil itu Alhamdulillahnya belum pernah terjadi Terus? Karena memang anak-anak suka sekali didongengkan gitu ya Jadi memang gak pernah terjadi sih ya Jadi kadang-kadang mereka yang memang Ibu cerita dong gitu Jadi saya bilang ya gak cerita terus Pokoknya sehari itu memang saya kasih Anak-anak kita ada cerita ya Entah itu di siar ke morning, di pagi hari Entah memang di penutupan Tapi memang kalau saya di luar kelas Nah ini yang memang saya dapat karakter-karakter anak yang lain Kalau di kelas kan saya lihat memang anak-anak usianya Tiga, empat, lima tahun Tapi kalau saya harus mendongeng keluar Kadang-kadang saya harus berhadapan dengan anak-anak usia SD Lebih besar Dan pasti mereka lebih kritis ya Betul Sangat-sangat kritis Ini hambatan ketika menghadapi anak-anak Dalam dongeng Ya pernah juga sih Belum lama kayak di acara Ramadan Saya diundang ke sekolah Jakarta Islamic School Saya diundang Saya pikir temanya Biasalah yang saya bawakan gitu Gak taunya setelah saya lihat audiensnya Memang anak-anak usia 4-5 Kelas-kelas 6 Sampai kelas 6 Saya bilang Gak mungkin nih dongeng-dongeng saya Saya harus berpikir gimana caranya Saya bawakan dongeng untuk anak-anak seperti itu Menyesuaikan Nah tiba-tiba saya Oh iya saya dapet dongeng yang akan saya bawakan adalah ini Tiba-tiba maju saya dibisikin Bu temanya berbagi ya Hah temanya berbagi ya Berubah lagi Jadi pas maju Aduh gimana caranya gitu Itu harus cepat ya Harus cepat Langsung berubah Betul Skenario gitu ya Benar Dan memang Karena memang anak-anak usia SD itu memang juga sudah kritis Di situ saya Dihadapi memang berbagai macam ya pertanyaan Kadang-kadang saya enjoy kalau lagi udah dongeng Saya dongeng aja Biasanya anak-anak yang kecil Dengerin cerita kita gitu Tapi kalau mereka Kalau anak-anak usia SD itu kadang-kadang masih Ya suka agak-agak mantang kita Ya betul Gak mungkin lah Bu seperti itu Gak mungkin lah Tapi ceritanya gak seru Gitu ya Tapi memang mesti pintar-pintarnya kita Supaya kita balik lagi ke rel yang sedang saya bawakan Kisahnya tentang ini ya udah masuk lagi Biar gak keluar jalur dongengnya Nanti habis waktu Mau lihat dong Gimana sih mendongengnya Contoh ini dong Mungkin mau mirsa di rumah juga ingin melihat kan Seperti apa sih bisa menang lomba mendongeng Dalam kuno notu satu tahun baru mulai begitu kan Coba mbak gimana Kalau untuk pintar sekali sih belum nih sebetulnya Oke Nah ini ya Ini namanya Siapa mbak namanya Eh nama ku Sisi Halo mbak Nuni Halo Oh ke suaranya gitu Apa kabar Sisi Sisi baik-baik saja Sisi disini gimana sih Jadi bilang Banyak lampu Sisi 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 kok dinip banget sih pake lipstick Ya nih memang nih Karena memang nih udah-udah Biar remaja Sudah punya tunangan katanya Sudah punya tunangan Ya Tunangannya namanya siapa sih Eh jadi malu Gak usah malu Ayo ke depan sana Ayo Ayo kasih lihat ke depan Ayo emang udah punya pacarnya Gak boleh tuh Pacar-pacaran gak boleh Masih kecil Enggak kok Cuma temen Temen aja kok Mbak Nuni Gak boleh Belajar dulu Kalau udah kerja Baru boleh Nah Pacaran Dengar ya sih ya Gak boleh ya Haa Gitu kira-kira pemirsa ya Jadi Sisi ini adalah Alat bantu yang sering Mbak Dini bawa Jika mendongeng Di berbagai tempat Iya Alat bagi apa Biasanya Kalau ini sih Saya biasanya Cuma untuk icebreaking aja Supaya kita narik minat Anak gitu ya Tapi memang Kalau saya dongeng sendiri Tergantung Kalau misalnya Saya mau dongeng Tanpa alat Saya abis Saya udah icebreaking Begini Dia saya letakkan Saya kadang dongeng Dengan gerakan Jadi cuma sebagai Intro Iya betul Tapi kadang-kadang Kalau untuk yang anak-anak kecil Saya juga misalnya Dongeng tentang keluarga pisang Jadi memang Ada saya bawa pisang-pisangan Udah dikasih mata Yaudah Pake pisang Tadi tuh suaranya kan Bisa begitu ya Mbak Itu ada teknik mendongeng gak sih Sebenernya Kalau untuk Mesti beda-beda gitu ya Ada dari perut gitu ya Iya betul Kalau tadi pake apa tuh tekniknya Kalau yang tadi juga Dari perut Terus memang juga Ada yang juga dari dada Gitu kan Pake dada suaranya Yang udah mesti Oh gitu Ada yang dari sini ya Dari apa namanya Tenggorokan Wah nama saya Sinyal Eh aku cuman saya Temanku Namanya Min Min sekitanya tuh macam-macam harus kreatif menciptakan banyak jenis suara itu luar biasa sekali biasanya berapa lama kalau mendongeng kalau untuk anak-anak TK paling lama 7 menit 8 menit sudah paling lama saya pikir setengah jam enggak harus setengah jam ini udah termasuk sama Indro nya dia biasanya tapi kalau untuk usia SD Kita bisa masuk setengah jam 15 menit lah Sengah jam udah terlalu lama Kalau untuk anak SD ceritanya apa? Seperti yang di TV-TV gitu Maksudnya tokoh-tokoh yang Sedang hip sekarang untuk Umur SD Sebetulnya untuk tema yang sama misalnya untuk tema Berbagi atau Tema bagaimana kita mencintai kedua orang tua kita Baik di usia TK Maupun di usia SD sama aja Tapi bagaimana cara kita membawakannya Kalau anak SD kan diceritain yang masalah Kayak cerita hutan Yang monyet-monyet ala-ala yang anak TK Udah gak ini ya Mereka yang biasanya udah suka yang real Misalnya Atau kita cerita membawakan cerita daerah Tentang yang maling kundang Tapi kita kemas Terakhir Apa sih Tadi Mbak Dini sebut cerita tradisional Apa sih saran Mbak Dini Terhadap pelestarian dongeng-dongeng tradisional Karena sekarang kan udah banyak banget Cerita-cerita dari luar ya Dari luar betul Sebetulnya gini Kita Indonesia tuh kaya ya Dengan budaya dongeng juga Yang ada dari berbagai macam daerah gitu Jadi kalau memang kita molestarikan Kan ada beberapa pendongeng yang memang Eh ngapain sih Dibawakan cerita-cerita Tradisional yang banyaknya juga gak mendidik Nah tadi kembali lagi yang seperti saya ungkapkan Benang merahnya yang kita angkat gitu kan Yang kita tarik ke situ Jadi kalau untuk melestarikan sendiri Kayak saya di sekolah saya Saya gak menutup mata untuk Kita bikin opret Selain kita dongeng Untuk kita buat opret aja Misalnya cerita tentang Kayak kemarin saya buat cerita tentang Opret itu berarti melibatkan anak-anak Melibatkan anak-anak Tapi sebelum kita melakukan opret Kan saya harus dongeng dulu Tentang kisah timun mas Tentang kisah bawang merah, bawang putih Yang ada memang dongeng-dongeng tradisional Yang ada di Indonesia gitu kan Dan harus kreatif Gak cuma di dongeng Oh ya kembangin lagi Anak-anak bisa kita ajak Untuk bermain peran Iya betul Oke Oke kalau begitu Terima kasih banyak ya Mbak Dili Atas dongengnya dan Sisi Belum dongeng sih Tadi belum Belum ya Belum intro ya Belum intro ya Belum dongeng Selamat tinggal di Sakinah Sama-sama Mbak Nuni Aku telah ambil ya Tadah Tadah teman-teman semuanya Bye Demikian pemirsa Sakinah Perbincangan yang lucu Dengan Sisi dan Mbak Dini Sebagai pemilik dari Sisi ini Pemilik teman ibu Semua sahabat Semua sahabat Oke Pemirsa banyak cara Untuk bisa mendidik Atau memberikan nutrisi Kepada anak kita Salah satunya melalui mendongeng Bahwa Melalui dongeng Kita bisa memberikan nasihat Ajakan Ataupun hal-hal yang ingin kita sampaikan Kepada anak Dengan cara yang positif Supaya anak tidak bosan Dan mau mendengarkan Apa yang kita sampaikan Semoga perbincangan kita kali ini Dapat membawa manfaat Untuk Anda semua Saya Nuneng Khairani Undur diri Sampai ketemu Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!